Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian melantik 1.608 muda peraja institut pemerintahan dalam negeri di kampus IPDN Cetinangor, Kabupaten Sumedang. Dalam pibadatonya, Mendagri mengingatkan pada seluruh ASN jika mereka adalah pelayan masyarakat yang bertugas untuk mengabdi dan bekerja demi kepentingan bangsa dan negara. Menteri Dalam Negeri atau Mendagri, Muhammad Tito Karnavian melantik 1.608 peraja muda di kampus IPDN Cetinangor, Kabupaten Sumedang. Para peraja muda tersebut terbagi atas 1.031 peraja putra dan 577 peraja putri. Dalam memanatnya, Mendagri berpesan kepada seluruh peraja IPDN agar senantiasa mengedepankan pembangunan sumber daya manusia yang sangat penting dalam menopang sendi-sendi kehidupan. Mendagri, Tito Karnavian juga mengingatkan seluruh aparatur sipil negara untuk merubah mindset yang sebelumnya berpikir jika ASN adalah penguasa, kini dirubah sebagai pengabdi dan pelayan masyarakat. Sehingga kepentingan masyarakat lebih diutamakan dengan kelancaran birokrasi dan demokrasi. Berbagai kasus kekerasan yang kerap terjadi di wilayah IPDN tidak boleh terulang kembali. Dalam hal ini, pihaknya akan dengan tegas mempidanakan siapapun yang terbukti terlibat dalam kasus tindak kekerasan jika kembali terjadi. Di samping itu, Mendagri memberi apresiasi tinggi lantaran banyak kaum perempuan yang menjadi peraja IPDN. Dinti Lantik, saya pertama memberikan apresiasi karena lebih dari 500-nya adalah wanita. 577, ini artinya 35 persen, sepertiga. Ini betul-betul bisa membawa program emansipasi wanita. Kemudian, ya karena mereka memiliki banyak kelebihan-kelebihan wanita ini. Lebih dekat, lebih kehidupan, lebih dekat kepada wanita dan anak-anak. Ini juga menjadi target pembangunan kita ke depan. Para peraja muda IPDN ini menempuh pendidikan selama 4 tahun untuk mempersiapkan lulusan yang berkualitas sebagai aparatur pemerintahan.